Ya untuk kita belajar bersama rumah belajar pada sesi 2 pagi hari ini Kita bersama-sama akan belajar untuk 5 sekolah dasar ya Pada pagi hari ini adik-adik akan ditemani dengan bapak guru Kita berumah belajar di Provinsi Kalimantan Selatan dengan bapak Deni Ranopteri Pada materi yang akan disampaikan oleh Pak Deni pada pagi hari ini Saya akan membahas tentang jenis usaha yang dikelola sendiri Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri Seperti apa materinya? Adik-adik sudah siap ya untuk menyimaknya? Sudah siap semuanya? Ayo kita sama-sama mendengarkan materi dari Bapak Deni Sudah siap Bapak Deni? Siap Bu, suara saya cukup terdengar Bu di sana Suaranya cukup jelas terdengar Oke, oke Bapak Deni untuk mulai materinya Adik-adik siap di tempat dan nanti kita akan ada sesi tanya jawab dan diskusi bersama Oke silahkan Bapak Deni Halo semuanya Ini saya Pagi kesempatan ini saya menyampaikan pada tema pembelajaran Tema 8 Di pembelajaran 3 Untuk pembelajaran 1 dan 2 Itu mungkin Bapak Ibu Guru kalian di sekolah sudah mengajarkan jam Pada tema 8 ini Dan sebelum kita memulainya mari kita berdoa lebih awal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik ya siapannya nih Ya mbaknya nih Ya boleh, adik-adik Sahabat rumah belajar Masalahnya saya lihat tuh banyaknya tua-tua Atau ikut Ini ikutnya mendampingi Bunda-bundanya mendampingi Ya salam buat bunda-bunda Juga buat ayah anda-ayah anda yang ikut mendampingi Anak-anaknya Ini pembelajaran di kelas kita menggunakan kurikulum 2013 Tentang tema-tema Jadi satu tema ini ada beberapa pembelajaran Ada beberapa mapel di dalamnya Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri Adik-adik semua sebelumnya pada subtema 1 mungkin kita ingatkan kembali Jenis-jenis usaha ekonomi Ada usaha ekonomi yang memanfaatkan alam Mungkin sudah jadi pelajaran seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan Berbagai jenis usaha dapat jadi kelola sendiri Atau berkelompok Apa saja usaha yang dikelola sendiri Pada pembahasan kali ini Ini yang kita bahas Nah di depan kita semua di layar Mungkin sudah tampil layar saya di depan Itu ada gambar Dukang bakso ya Ini rumah, dekat rumah Jualan Kemudian di sebelah kiri ini ada yang gerak-gerak ini Ini mungkin kita bisa tahu bahwa beliau ini seorang montir Dia lagi memperbaiki mobil Mereka-mereka ini bagian dari contoh Punya usaha Yang dikelola sendiri Walaupun masih skalanya kecil Karena ada usaha kecil, ada usaha yang besar Saat ini kita membahas yang kecil dulu Kita lanjut pada materinya ya Usaha yang dikelola Bentar Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan Ini rata-rata tukang bakso, jualan Dia dengan moda sendiri Dia kadang sendirian juga berjualannya Jadi dia bos, dia anggotanya Usahanya perorangan Dia seorang karyawan Dia juga seorang bosnya Nah ini usaha-usaha Juga ini seperti montir di satu bengkel Ada Seorang montir membuka bengkel di depan rumahnya Bengkel sepeda motor Bengkel sepeda Sepeda ontel Bapak, ibu Bapak, bapak yang montir-montir ini Mereka juga melakukan usaha Kebutuhan ekonominya Walaupun skala kecil Sifatnya perorangan Nah ini usaha sendiri Kiri-kirinya Usaha-usaha kecil Dan sifatnya perorangan Seperti Seperti Montir tadi yang buka bengkel Di depan rumahnya Terus seperti Bapak, tukang bakso tadi Terus Bapak, tukang somai Terus Tukang jual nasi Tukang jual nasi goreng Keliling Nah ini kiri-kirinya sebagai berikut Jadi kisah Ya, kenapa ya Kenapa tiba-tiba tidak bisa dikeser Ciri-kirinya Sebagai berikut ini Ciri-kiri usaha ekonomi Seperti montir Tukang bakso Tukang somai tadi Yang dikelolannya sendiri Dan sifatnya perorangan Itu modanya terbatas Karena kalau dia muda besar Mungkin saja dia bikin perusahaan Modanya banyak Usaha rumah tangga lainnya Misalnya itu moda terbatas Dan dikelola sendiri Lebih banyak Seperti itu di Kiri khusus Usaha ekonomi yang Usaha perorangan ini Moda terbatas Dan dikelola sendiri Kemudian Biar santai saja ya Ini Karena Ada gangguan teknis Kemudian selanjutnya Kita buka Contoh usaha ekonomi perorangan Kita contohkan seperti ini Terbagi dari Jadi empat bagian Salah satunya Satu Usaha pertanian Usaha pertanian ini Bapak tani Di sawah Dia Kiri khasnya Dia punya lahan yang digarap Biasanya terbatas Ada yang besar memang Tapi karena ini Kita kasih contoh Perorangan Maka Lahan yang dia garap Biasanya terbatas Kemudian Seperti contoh Persawahan Tergalan Dan sebagainya Jadi kiri khasnya Lebih banyak ke Lahannya terbatas Dan dikerjakan Dia sendiri Usaha ekonomi Perorangan Kemudian Di bidang lainnya Ada usaha Perdagangan Biasanya Skala kecil juga Dan sedang Termasuk Seperti Pendagang asongan Pernah lihat Pendagang asongan Pasti jadi Daerah kalian semua Juga ada Pedagang takilibak Juga ada Pedagang keliling Pedagang keliling itu Contohnya Kayak Tukang bakso Tukang sobai Itu Pedagang keliling Jualan permen-permen Kadang itu yang asongan Terus kita lanjutkan Ada Bidang lainnya Yang ketiga Ada usaha jasa Menawarkan jasa Dalam skala kecil Seperti tempat usahanya Contohnya ya Bengkel Kalau di Bengkel Maka Sebutannya Montir Montir Memperbaikinya Namanya montir Tapi tempat usahanya Bengkel Kemudian Salon Usahanya Oleh Tukang cukur rambut Jasa Jadi tukang cukur rambut Itu juga usaha jasa Montir Tukang Usaha jasa Karena dia Tempat usahanya Dimana Tempat usahanya Kalau montir Di bengkel Kemudian Kalau salon Itu tempat usahanya Tukang cukur rambut Juga Beca Bagi seorang Tukang beca Ini juga menawarkan Jasa Jadi Dari 1, 2, 3 tadi Usaha pertanian Usaha perdagangan Usaha jasa Memiliki Cara yang berbeda-beda Dalam Usahanya Baik itu pertanian Perdagangan Maupun jasa Kemudian yang terakhir Industri kecil Perorangan Biasanya Kirinya Perorangan Biasanya Industri Rumahan Seperti Usaha Kerajinan Tangan Rupa Keramik Terus Anjaman Yang bikin Tiker-tiker Itu Yang anjam Terus Sembikar Mebel Dan Mebel Sofenir Dan sebagainya Ini industri kecil Sifatnya Jadi Contoh Usaha ekonomi Perorangan Ada Empat macam tadi Dari usaha pertanian Usaha perdagangan Usaha jasa Dan industri kecil Ada-ada semua bisa Mungkin mengingat-ingat Contoh-contoh Yang lain Dekat Rumahnya Di daerahnya Ada usaha Perdagangan yang lain Pak Berhanya Tukang bakso Ada tempat kami Tukang keliling juga Jualan sate Ini juga Usaha perdagangan juga Dia skala kecil Pakai gerobak Tapi kalau Satenya itu Restoran Bentuknya Maka dia Usahanya besar Karena skalanya Tidak kecil lagi Kemudian juga Tukang bengkel Ada yang Usaha kecil Ada tukang Bengkel Sepeda Di Dekat rumah saya Tapi dia Kerja sendiri Modal sendiri Dan kecil Usahanya Itu disebut Usaha kecil Andai kata Tukang bengkelnya Sudah punya Bengkel besar Sudah punya Banyak karyawan Itu bukan Usaha kecil lagi Karena sudah Memerlukan modal Yang besar Jadi khasnya adalah Skalanya kecil Dan Modalnya Juga Kecil Kemudian Selanjutnya Sampai disini Kita Lanjutkan dulu Adik-adik semua Mungkin Sampai disini Bisa menyebutkan Contoh-contoh yang lain Silahkan tuliskan Di kolom komentar Contoh Usaha kecil Yang Ada di daerah Ada-ada semua Ini saya Tadi ada dari Jawa Timur Ada dari Jawa Tengah Ada dari Jakarta Nah itu tadi Beberapa Contoh Usaha kecil Dan Bagaimana Skala Kiri khasnya Perilaku Usaha-usaha Kecil ini Bisa menuliskan Contoh-contoh Usaha kecil Yang ada di daerah Kalian Silahkan tuliskan Di kolom komentar Ayo adik-adik Silahkan ya Ditulis Contoh Usaha Kecil Yang ada Di sekelilingnya Di tempat Adik-adik semua Coba dituliskan Di kolom komentar Silahkan dituliskan Karena kadang Di tiap daerah Beda-beda sih Usaha kecilnya Apa Yang sering Dijumpai Di daerahnya Sekitarnya Kalau daerah saya Banyak tukang bakso Di daerah Mbak Yana Mungkin lain lagi Ada tukang 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 Tautek Sama pecel Pecel lah Pecel Mungkin ditulis Kas daerah masing-masing Silahkan adik-adik Pokoknya Skalanya kecil Modanya Kecil Sudah banyak Yang menulis Ada Tukang sayur Ada tukang pentol Tukang soto Wah Banyak sekali ya Coba Saya sambil Lihat ya Adakah Yang mungkin Kalau Bagus semua Jawaban ini Pintar-pintar Semua yang hadir Di sini Pintar-pintar Ada pembuat Batu bata Wow Wow Oke Hampir benar Benar semua Ini pintar-pintar Semua Ini kalau ujian Langsung dapat 100 semua Kalau dilihat begini Tukang kendo Iya benar Ada tukang kendo Benar Benar Baik Kita lihat lagi Ada enggak Jawaban yang Mungkin kita Enggak temui Di daerah kita Di daerahnya Ada Tukang nasi uduk Tukang sayur Betul juga Tukang nasi uduk Tahu tek Ada tukang cukur Tukang cukur Ini gimana Pak Tukang apa bu Tukang cukur Ada yang nyebut Tukang cukur Ya tukang cukur Ini usaha jasa Betul Usaha kecil Tukang bubur Tukang gorengan Tukang pecel Tukang sayur Lebih lengkap Lebih lengkap ilmunya Di manis saya Saya cuma lihat Tukang bakso Lewat Masa Banyak sekali ya Tukang gorengan Tukang bubur ayam Nah ini juga sering Dijumbai nih Tukang bubur ayam Di mana-mana Nah ini Jawabannya Benar semua Terima kasih banyak Ini Ternyata Adik-adik Sangat memahami Usaha kecil Sampai disini Sudah Jika demikian Mari kita lanjutkan Usaha kecil tersebut Adik-adik kesemua Sering berpengaruh Pada Kondisi geografis Di satu daerah Seperti contoh Kita mungkin Sebutkan disini Jadi Dikatakannya disini Usaha masyarakat Banyak dipengaruhi Oleh kondisi geografis Tempat tinggalnya Contohnya seperti apa Jadi ada pengaruh loh Daerahnya itu Seperti ini Contoh Kayak daerahnya ini Banyak Apa tuh Perkotaan tuh Daerah saya ini Di Jakarta Pak Perkotaan Jadi banyak sekali Usaha-usaha kecil Yang muncul disana Perkotaan Misalnya tukang tautek Tukang sayur Nah ini Banyak sekali Tukang sayur Kalau di perkampungan Jarang tukang sayur Kenapa? Karena sayur Banyak sekali di kampung Kadang-kadang kondisi geografis Suatu masyarakat Itu Menciptakan Peluang usaha-usaha Baru Yang Mungkin Tidak ada di daerah lainnya Tidak sama Kita lanjut Kita kasih contoh Seperti berikut Ada yang kena Mungkin daerah ini Nah ini Di Pulau Dewata Di Bali ini Banyak sekali Turis-turis masuk Banyak sekali Turis-turis masuk Maka disini Industri yang paling berkembang Adalah industri Pariwisata Ini di Bali Contoh geografis itu Mempengaruhi Karena keindahan alam Dan keunikan budaya Di Pulau Bali Menjadikan industri Pariwisata Berkembang pesat Di sana Di Pulau Bali Nah ini contoh Di Pulau Bali Dia punya keindahan Alam Dia punya Keunikan budayanya Di sana Banyak sekali Turis-turis yang datang Sehingga Industri Pariwisata Berkembang pesat Jika mungkin kita Membayangkan Dengan industri Begitu berkembang pesatnya Di Bali Banyak turis yang datang Yang cocok Usaha apa nih Di Bali kira-kira Bisa memberikan jawaban Di Bali ini Banyak sekali Turis datang Industri Pariwisata Berkembang Terus usaha Kecil Usaha industri Pariwisata Ini apa saja nih Yang cocok Karena banyaknya turis Mungkin kita bisa Jawab ya Oh Ini jualan Usaha Apa Usaha industri Kecil Bikin Cendera mata Terus Bikin souvenir Jadi turis-turis Beli tuh Souvenir-souvenirnya Souvenir Bali Misa khas Bali Mungkin saja ini di Bali Ada juga kesamaan di daerah lain Seperti di Lombok Misal di NTB juga Banyak Menjual souvenir-souvenir Karena mereka Lebih berkembang Pariwisatanya Disana Contoh Usaha Dengan Perkembangan Pariwisata Yang begitu Pesat Jadi ada Usaha kecil Yang muncul Seperti Itu tadi Menjual souvenir-souvenir Khas daerahnya Ini dibentuk oleh Industri rumahan Biasanya membuat Kerajinan tangan Kayak Nyaman Kayak Souvenir Cenderamata Ini Ada kaitan Bahwa usaha kecil itu Bergantung juga pada Kondisi Geografisnya Satu daerah Di daerah adik-adik sana Apa Industri kecil yang berkembang Atau mungkin bisa mencontohkan Daerah lain Selain Pulau Bali ini loh Karena wisatanya Sangat berkembang Jadi dia Dia jualan cenderamata Dia jualan Anyaman-anyaman Usaha kecil-usaha kecil yang berkembang Industri-industri kecil yang berkembang Untuk Biar turis-turis Mau membeli Dan membawa ke Daerah asal Para turis Ini industri kecilnya Ya Mungkin di Daerah Lain Bisa memberikan contoh Di kolom komentar Silahkan Daerah lain Selain Bali loh ya Ini Bali karena Wisatanya berkembang Kesat Ini jawaban dari adik-adik Yang kalau di Bali Selain yang tadi souvenir Pak Deni ada yang Usahanya Pembuat topeng Kemudian ada Sewa motor Penyewaan papan selancar Ini jawaban dari adik-adik Nah ini betul Itu ya Itu contoh-contoh Usaha-usaha yang muncul Karena kondisi geografisnya Di Bali ya Di Bali ya Kemudian bisakah Adik-adik mencontohkan Mungkin selain Bali Daerahnya Apa usaha yang berkembang Di sana Mungkin Provinsi lain Adik-adik sendiri Bisakah memberikan contoh Apanya yang berkembang Di sana Dan usaha kecil Apa yang muncul di sana Silahkan dituliskan Di kolom komentar Selain Bali ya Tadi kan Bali Kita kasih contoh Coba Mungkin ada dari daerah Ini Siapa ya Dari daerah Ada yang menyebutkan Daerah Tasik nih Mungkin ini Dari Tasik ya ini Pengrajin tekstil Pengrajin tekstil Oh iya Tasik Malaya Malaya Pengrajin tekstil Di daerahnya Berkembang Oh ini memang Industri rumahan Yang kecil ya Industri rumahan Yang kecil Itu ada lagi Ada lagi Terenggale Ini ada dari Terenggale Banyak genteng Terenggale Wah ini Genteng terenggale Ini terkenal ya Dimana-mana Iya ini Cacak juga Di orang genteng Gue kemarin Industri tas Daerah masing-masing Emang Kalau terenggale Terkenal dengan Gentengnya Saat ditanya Dengan orang-orang Terenggale Langsung Nah ini Daerah lain Mungkin yang Ini tadi Terenggale Ya memberikan contoh Kehasan daerahnya Ini dari Kupang Sasando Pembuatan Sasando Nah ini juga Ini bikin Pasar Nusatenggara Timur Ya Sasando Sasando Alat musik itu ya Sasando ya Alat musik Juga Dari Dari Pengandaran Ini sepertinya Membuat ikan asin Ini industri Ikan asin ya Nah itu Pengandaran Kenapa dia Membuat ikan asin Karena mungkin Di pinggir laut Mereka tinggal Lautnya Banyak ikan Dia punya Kenapa Dia usah Ikan asin Ada lagi Daerah lain Yang unik-unik Kehasan daerah Kau Adek-adek Semua Di Seluruh Indonesia Ya saya lihat Ini tidak Cuma di satu Daerah yang hadir Oh iya ini Ada dari Manado Pala manis Nah ini makanan nih Pasti ya Pala manis Pala manis Manado Wah saya belum tahu nih Pala manis ini apa nih Pasti banyak buah pala tuh Di Manado Mungkin begitu Menjadikan pala manis Enak pastinya ini Ini dari Aceh Ayo dari Aceh Makanan Industrinya apa Dari Aceh nih Ini Yang belajar disini Seluruh Indonesia Ini ya Dari Sabang Sampai Merauke Daerah-erah Aceh apa tuh Anu Unikannya Usaha kecil apa Yang muncul disana Oh ini Yang dari Jakarta Juga menyebutkan Untuk khasnya Dadodol Asinan Jakarta Wahdi Pastinya Nah turun-temurun Ini kayaknya Sudah Jakarta Jakarta banyak sekali Usaha-usaha yang muncul Karena memang dia Banyak sekali penduduknya Banyak kebutuhan Yang lainnya Itu ya Yang unik-uniknya Tadi yang saya Yang bisa kita Ambil Ingatkan kondisi Geografis itu Sangat berpengaruh Seperti yang Dia katakan tadi Di pengandaran Ada usaha Industri Apa usaha kecil Ikan asin Nah ini kan Mengingatkan bahwa Pengandaran itu Berada di mana Oh dia di Dekat laut Ikan banyak Di sana Ini dari Ambon Pengrajin kulit kerang Pengrajin limbah Sisi ikan di Ambon Nah ini juga nih Ambon kan dekat dengan Laut Ya jadi kondisi geografisnya Dia dekat dengan laut Jadi mempengaruhi Mempengaruhi usahanya Jadi tahu ya Dari sini Ambon ada Kerajinan kulit kerang Kemudian di Di Manado ini ada Tinutuan Apa ini Tinutuan ini Tinutuan Wah ini Tanya orang Manado Ini pasti pintar tuh Adiknya saya Belajar bahasa Manado Itu juga Oke Ini yang kuciamis Pembuatan Galindo Apa ini Galindo Jadi tahu ya Kita Galindo 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 itu apa ya Sejenis makanan Atau apa Galindo Galindo Saya langsung menambah pengetahuan nih Ini keci pengrajin kerupuk muling Nah ini Semua makan Ada homestay Katanya Nah Wah betul ini Penyawaan Oh ini yang balik tadi Wah Jago-jago semua memberikan contoh Bahwa kondisi geografis Satu daerah itu Mempengaruhi Munculnya industri-industri kecil Usaha-usaha kecil Yang terkait Atau terhubung Dengan kondisi wilayahnya Kita ambil contoh Bali Kita ambil contoh Pangandaran tadi Dengan ikan asinnya Terus Di Manado Ambon tadi Dengan kerangnya Itu bahwa Menendakan bahwa Di daerah mereka itu Kenapa muncul usaha itu Karena Kondisi geografisnya Mendukung itu Orang tidak mungkin Jual ikan asin Ada muncul usaha Ikan asin Jikalau berada di Pegunungan Tinggalnya Kan begitu Jadi kalau Kita tinggal di Satu daerah Pegunungan Di sana Amatlah tidak mungkin Kita malah menciptakan Usaha industri kecil Ikan asin Kenapa Ikan asin Susah didapat Di pegunungan Kita cari Ikan-ikan laut Untuk banyak ikan Susah Kita ketemu air Juga susah Kalau di pegunungan Nah begitu Kondisi geografis Sangat berpengaruhnya Pada munculnya Usaha-usaha Sampai sini Saya kira Faham Jika sudah Dilihat dari Jawaban-jawaban tadi Mari kita lanjutkan Ke Materi berikutnya Kita sekarang Berjalan-jalan Ke Pulau Bali Mari kita coba Ke Pulau Bali Kita akan berbicara Keunikan desa Di Pulau Bali Saya ambil contoh Bapak ambil contoh Di sini Desa di Pulau Bali Kenapa Karena tadi Kita memberikan contoh Di awal Kondisi geografis Di Pulau Bali Ada di Bali Itu Desa-desa Yang Unik Uniknya Seperti apa sih Yang begitu Sehingga Banyak sekali Turis-turis Yang mau Melihat ke sana Walaupun Mungkin Adik-adik Sudah pernah Ke Bali Sebagiannya Atau Ada yang Belum Kalau yang Belum Mari kita Dengar Ceritanya Apa sih Uniknya Desa di Pulau Bali Selanjutnya Ini dia Ini desa Tangenan 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 Desa Tangenan Ini Terletak Di Kecepatan Manggis Kabupaten Karangasem Salah satu Desa tertua Di Bali Masyarakatnya Masih menjunjung tinggi Nilai adat Ini merupakan Salah satu Desa Aga Desa asli Suku Bali Jadi Desa Tangenan Ini Masyarakatnya Masih menjunjung Budaya Bali Adat Bali Dan Desa Aga Ini Desa Apa Desa Tangenan Ini Adalah salah satu Desa Aga Desa Aga Ini disebutan Bagi Desa yang Asli Suku Bali Ini desa Tangenan Mereka masih Bagi umat Hindu Umat Hindu Masih menjunjung Tinggi agamanya Juga Adat Istiadat mereka Di Desa Tangenan Ini Mungkin di daerah lain Di MTB Mungkin masih juga Menjaga Kehasilan daerahnya Menjaga Adat istiadatnya Kita juga pun Sebagai Warga negara Sebagai Anak Indonesia Menjaga Adat istiadat kita Seperti kita bisa Lihat Bali ini Masih menjaga Adat istiadat Masih Apa Mengikuti Ajaran Ajaran Yang Mereka Anu Terus Apa Norma-norma Yang berlaku Di Masyarakatnya Di Sukunya Ini Desa Tangenan Unikannya Seperti itu Jadi uniknya Desa Tangenan Ini adalah Dia Menjaga Adat istiadat Terus Menjunjung Tinggi nilai Adat Seperti ini Mungkin Kehidupan Mereka Lanjut Ini Desa Tangenan Satu Desa Tangenan Di Bali Ini uniknya Seperti itu Agak Menggesarnya Punya Alam Tersayang Kemudian Tidak hanya Desa Aga Yang Bali Itu Punya Ada Desa Perunian Ini Sedikit Berbeda Jika Di Desa Yang terletak Di Pinggir Danau Batur Kintamani Kabupaten Bangil Ini Keunikannya Ada masyarakat Hindu Bali Biasanya Orang meninggal Kan di Bali Itu Dibakar Kan Ternyata Yang Orang meninggal Di Bali Ini Dibakar Itu Biasa disebut Kita Ngaben Mungkin Bapak Ibu Guru Kalian Pernah Mengajarkan Upacara Pembakaran Mayat Di Bali Disebut Ngaben Ternyata Tidak Sebuah Masyarakat Bali Masyarakat Hindunya Dengan Ngaben Untuk Memakamkan Jenasahnya Nah Di Desa Terujan Jenasah Tadi Hanya Ditaruh Di Atas Tanah Bisa Di Dalam Goa Bahkan Di Atas Pohon Tradisi Ini Mereka Sebut Dengan Mepasah Ini Ada Di Desa Terujan Jadi Bedanya Dia Dengan Desa Lainnya Dengan Adat Bali Yang Lainnya Yang Kita Kena Ngaben Ternyata Disini Ada Yang Di Atas Tanah Saja Di Dalam Goa Bahkan Di Atas Pohon Disini Mereka Ini Yang Bapak Ulangi Lagi Yang Dinamakan Mepasah Dia Tidak Ngaben Di Pemakaman Jenasah Jadi Dia Menceritakan Desa Trun Dan Satu Desa Lagi Di Bali Yang Unik Ini Desa Penglipuran Desa Ini Sering Disebut Dengan Desa Yang Punya Apa Punya Tatanan Desa Yang Terapi Ratu Terapi Dan Teratur Sekali Bentuk Bentuk Bangunannya Seperti Contoh Di Gambar Belakang Belakang Ini Gambar Gambar Bangunan Bangunan Mereka Dia Rapi Sekali Tersusun Apa Uniknya Desa Ini Jadi Kabupaten Bangel Desa Ini memiliki Struktur Bangunan Yang Teratur Dan Rapi Masyarakatnya Tak Pernah Melepas Adat Dan Budanya Yang Berlaku Turun Turun Mereka Punya Bangunan Bangunan Yang Keren Keren Rapi Bersusun Desa Ini Terkena Dengan Khasnya Bangunan Yang Tersusun Rapi Di Desa Penglipuran Ini Mohon maaf Salah tulis Bangil Bangil Bupaten Bangil Salah tulis Ini Oke Jadi Desa Penglipuran Sampai Disitu Kita Lanjut Tiga Desa Tadi Kita Sudah Cerita Di Pulau Bali Ada Semua Jaka Menuliskan Apa Ikan Di Desamu Di Desamu Sana Ini Desa Di Bali Mungkin Ada Dek Punya Khas Yang Ber 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 Dengan Desa Desa Gadi Ayo Adik Adik di kolom komentar apa unik di desamu atau desa Bali tadi, bisa dituliskan di kolom komentar mungkin adik-adik dituliskan di kolom komentar sama mungkin dituliskan daerahnya kecamatan apa atau desa apa supaya kita tahu adik-adik ini yang sedang mengikuti kegiatan belajar kita pada hari ini, berasal dari daerah mana saja, ayo coba dituliskan asal daerahnya kemudian apa yang keunikan di desa atau di daerah adik-adik semuanya ini maaf ya Bang Li jadi ya mohon maaf ini saya kalau Bang Li ada Jawa Timur ya Bang Li mana Bang Li beneknya Bang Li ya ayo ini dari daerah silahkan Bang Li ya Bang Li Bali oh iya ini perbatasan Tasik dan Garut ada namanya Kampung Naga Kampung Naga ada iya terkenal di Kampung Naga Kampung Naga kalau di Kampung Naga ini sama semua dan tidak terdapat listrik alat masak masih tradisional wah kita nanti perlu ke sana ini perbatasan Tasik dan Garut saya belum pernah ke sana ini Kampung Naga dekat ini dengan Jakarta perlu di kunjungi ini ini ada di Prabu Linggo ada Kang Sudo Kang Sudo Bromo ya sudah pernah nih ke Bromo ini ada tradisi makan sirih pinang saat ada pertemuan wah ini dari NTT juga ini tradisi makan sirih pinang wih jadi tahu ya kita ya ada lagi jadi belajar banyak sekali keunikan dari daerah-daerah seluruh Indonesia ya ini ayo siapa lagi supaya kita juga ikut belajar ya ini ada upacara PAUSijuk ya upacara PAUSijuk di Aceh upacara apa ini bisa itu bisa pakai buka mikrofon enggak Mbak boleh karena sekalian cerita-cerita di daerahnya boleh kira-kira karena saya cukup penasaran itu di tiap daerahnya sekalian adik-adik yang lain mendengar kehasan daerahnya keunikan daerahnya bisa enggak kira-kira ini nanti saya buka open ya saya senang ini lihat nambah pengetahuan yang lain juga makasih Mbak Marta ya silahkan nih adik Ahmad boleh adik ini yang angkat tangannya yang saya buka bisa bersuara adik Alifa mau cerita mungkin bisa chat dulu siapa yang pengen cerita nanti akan dibukakan yuk siapa yang ingin banyak yang melewarkan pendapatnya ini ya silahkan tuh ada yang angkat tangan mungkin tuh coba ceritakan saya Bapak minta yang Kampung Naga tadi ini penasaran Kampung Naga ya silahkan ceritakan Kampung Naga Kampung Naga bisa buka mikrofonnya ngomong silahkan adik silahkan tidak masalah biar kawan-kawan lainnya kena daerah adik silahkan tadi Kampung Naga siapa ya ini adik Tirana katanya mau bicara sudah dibolehkan juga yuk silahkan tadi yang Kampung Naga tadi siapa ya Kampung Naga sebenar Kampung Naga ini Assalamualaikum Assalam Kampung Naga Puspita Waalaikumsalam itu adik silahkan dek silahkan dek adiknya dek apa dek keunikan desanya dek silahkan di Terenggalek 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 ya sama bapak rahmat FND gak dek hei salam sama bapak ya 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 silahkan dek apa dek di Terenggalek dek uniknya dek atau nasi keke wuuh mantap ya enak atau itu berarti enak nih pastinya ya enak pedes doyan ya pedes ya suka ya aku malu hei hei hudu ini Fiona ya terenggalek katanya ada nasi itu perlu nanti kunjung terenggalek kita nanti ini kayaknya enak ini enak nih nanti kalau terenggalek coba yang nasi itu ya hei minta kepalaku nanti halo ini siapa ya ini ya revina kampung naga berapa anak tangga jadi sekitar 200 anak tangga untuk nyampe ke kampung ada 200 anak tangga sekitar segitu jadi nanti ketika kita sudah sampai di sana nanti suka ada yang menjelaskan terus di sana tuh semuanya tuh hampir semuanya tuh harus sama di sana tuh kalau mau nikah sama orang luar tuh jadi udah tidak boleh masuk ke kampung itu lagi jadi sudah tidak atas nama kampung itu lagi oh ya terus unik ya ya unik sekali apa lagi kan masjidnya pun masih pakai itu masih pakai berarti kampungnya masih tradisional sekali ya ya dan di sana belum street ya dan masih pakai oke dan untuk itu jelas juga masih di bahasa sunanya ditutup oh berarti itu Indonesia ya ya Indonesia masalah apa lagi yang diberitakan ya mungkin segitu saja dari saya terima kasih oke terima kasih Revin Naga kampung Naga adik semua ya ditau ini apa silahkan silahkan naga uniknya terus juga dari adik Revina ya itu tadi adik Fiona juga menceritakan terenggaleknya terus adik Revina menceritakan kampung naganya keunikan kampung naganya adik-adik yang lain punya cerita enggak adik Zahwa silahkan adik Zahwa dari NTT katanya dari NTT silahkan adik Zahwa adik Zahwa adik Piona tadi ternyata anaknya Mbak Roro wah pantai dari kelas 5 dari Sedati Situarjo ya oh udah tahu terenggalek oh udah jalan-jalan ke terenggalek nih silahkan adik Revina sudah tadi silahkan yang lainnya adik-adik yang lainnya silahkan biar enggak kalah sama adik adik Fiona tadi menceritakan terus adik Revina menceritakan adik-adik yang lainnya ceritakan daerahnya silahkan dek ayo ini siapa yang mau bicara lagi yang ingin cerita tentang yang khas dari daerahnya ya halo ya Zahwa ya ini 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 Fiona oh Fiona ya silahkan Fiona mau bercerita apa saya dari Sudati saya dari Sudati Sidoarjo oh salam sama mbak ya eh sama ibu ya mama ya apa sebutannya Fiona mami ya mama mama oh mamamu dirinya pinter anaknya pinter ini silahkan mau ceket apa rumah saya deket laut jadi banyak yang bakar ikan ada usaha ada usaha garam ada usaha garam ada usaha garam ada usaha garam ada pembuatan garam ada di sana lain garam ikan bakar petis enak ya pandang peristu itu yang enak itu yang enak enak pandang pandang itu adik banyak ulang ikan sama udang apalagi itu banyak juga ya usahanya banyak juga adik Fiona terima kasih adik Fiona cerita adik Fiona tentang daerahnya adik Fiona bisa menceritakan daerahnya adik-adik yang lain di kampung naga daerah Kina menceritakan kampung naga saya cerita lagi silahkan tadi yang jahwa jadi cerita jahwa jahwa ya silahkan silahkan jahwa mana di jahwa ini banyak sekali pesannya ini yang menarik banyak sekali ya yang kita baca di sini dan tradisi ini palang pintu ini yang saya penasaran ini dari ini siapa ini keunikan di desa keunikan di desa asalku desa Tukadolok kejamatan pakat Sumatera Utara dikelilingi gunung ini sepertinya menarik ini apa ya keunikan di desa desa Tukadolok ini mau bercerita mau menceritakan keunikannya dari siapa ini adik Marwan bisa kan ke rumah pompa yang ada di sawah besar juga ya cuman kan adik-adik yang mau bercerita yang untuk daerah lainnya kita sudah mendengar cerita Fiona derifina dan ini juga ada NTT menceritakan daerahnya kemudian dari Sumatera Utara tadi mbak ya iya disini ada dari desa Cibulan Kejahat Kabupaten Kuningan keunikannya adalah ikan dewa wah apa ini ya ikan dewa ini ya mungkin mau bercerita nih adik Hanif penasaran ini penasaran nih ikan dewa itu seperti apa ya ayo adik Hanif mau bercerita menceritakan keunikan ikan dewa ini supaya kita tahu ikan dewa itu seperti apa karena kita baru mendengar juga ya kan biasanya kita taunya ikan mujaer ikan bandeng ada ikan apa lagi ya nah sekarang ini ada namanya ikan dewa jadi penasaran ini ikan dewa itu seperti apa adik Hanif mau bercerita supaya kita tahu nih ikan dewa itu apa gitu mungkin jelmaan dari dewa apa adik Hanif silahkan adik Hanif ya Pak Denny penasaran ya ini ikan dewa itu seperti apa ikan dewa mendengar soalnya nih bisa dimakan gak ya ikan dewa ini bisa digoreng apa gak ya bisa ikan dewa kayak apa ikan dewa nih ayo silahkan mau bercerita ini ada situ Mbak Gendit katanya juga ini dimana nih di Garut ya ayo ikan dewa bisa tuh kita penasaran ikan dewa seperti apa ini boleh di open mic Mbak Marta karena ini banyak sekali cerita-cerita terlupanya yang kita sendiri mungkin sharing pengalaman bahwa Indonesia ini sangat kaya sekali gitu adik Hanif katanya koneksinya putus sekarang ada adik Andara yang pengen cerita dari Garut coba ya oh iya ini situ Mbak Gendit ini sepertinya dongeng waktu kita masih keel itu sudah ini sebab kita mendengarkan seperti apa itu situ Mbak Gendit Ayo adik Andara halo apa-apa chat aja chat aja chatnya dimana oi oh iya adik Andara sudah bisa berbicara itu kita sudah mendengar silahkan cerita yang ada di Garut situ Mbak Gendit itu adik ayo masuk lalu katanya adik enggak usah malu enggak usah malu enggak kelihatan belajar kita bercerita enggak kelihatan sebenarnya disinilah kurikulum 2013 itu adik-adik semua 2013 itu lebih banyak kita belajar mengeluarkan pendapat mengeluarkan pernyataan menceritakan sesuatu gitu lebih banyak ke arah sana pembelajaran kita makanya diharapkan adik-adik bisa menceritakan apa kita keulikan yang merangkai kata-katanya biar kawan-kawan lain paham silahkan ada yang lainnya mau bercerita banyak pakai teks semua ini iya ini coba yuk adik-adik supaya kita juga belajar ini ikut belajar pembelajaran kali ini ini moderator belajar ini terima nah ini ada dari Riau juga ini kayaknya mau bicara adik dari Riau wah pekan baru Riau siapa pak adik siapa yang pesannya langsung ke pak ini langsung iya ke pesannya ke saya mau bercerita dia silahkan di ngomong saja adik silahkan siapa pak saya buka namanya Raffi Raffi coba ya adik Raffi ya Raffi Raffi malu ya malu-malu ini juga ada Rida adik-adik Rida ini angkat tangan ada itu Rida juga ada Rida oke oke ada Rida adik-adik ingin mendengarkan juga cerita adik-adik semuanya ini dari sini kata adik Rida di desa Sukadana di daerah Bandar Lampung di daerah Bandar Lampung keunikannya adalah terdapat desa yang di atas gunung dan terdapat beberapa wisata yang lumayan menghibur seperti apa si desanya ini desa yang ada di atas gunung wah iya ya gimana cara menuju desanya mungkin bisa diceritakan adik-adik Rida silahkan adik-adik Rida dibuka mikrofonnya silahkan untuk berbicara adik-adik Rida agak malu dia bercerita kita kita sambil bacakannya ayo adik Rida ini sudah dibuka kita ingin tahu caranya mau naik menuju desanya di atas gunung itu seperti apa halo 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 adik Rida mbak diteritakan gimana desanya di atas gunung itu seperti apa desa bapak itu nama desanya apa kemudian cara kesana seperti apa diceritakan aja di desa sukadanaham cara menaiknya ada tanjakan yang yang lumayan curam terus 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 rumah orang banyak gak di sana deh rumah orang kita lewatin tuh banyak gak rumah orang di jalan itu banyak enggak ke tempat itu banyak enggak rumah orang istilahnya atau hutan semua yang dilewati iya di samping tanjangan itu ada sebuah sebuah kuburan dan disana lumayan banyak pepohonan hijau di perjalanan berapa jam deh dari bandar dari Lampungnya sendiri deh ke daerah itu sekitar dua jam atau tiga jam sih kenderaan mobil bisa masuk ke sana bisa Kak luar biasa daerahnya pernah ke sana halo de revina ya tidak ya pernah kesana sama orangtuanya memang kebetulan kebetulan saya tinggal di sini Pak di sana Oh wih menurutnya mau ngajak kebetulan itu hanya seperti apa ya iya Pak Ameh nggak di sana untuk sungai-sungai bagus nggak di sana lumayan sih Oh ini perlu kesana nih Mbak Yana Bu Warta bagus desanya ternyata menyiapkan energi dulu soalnya naik tangganya itu berapa berpuluh-puluh anak tangga ya harus menuju ke sana ya atas di atas gunung berarti desa di atas awan ini bisa disebut seperti itu ya desa apa namanya itu di sana ada siapa Pak katanya Pak de Rida sukadanaham 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 Nanti kalau ke Lampung kita mampir ke sana iya itu nggak kalah keren Lampung dengan daerah-daerah lainnya dari cerita de Rida tadi menceritakan daerahnya juga punya kehasilan juga disana ternyata ada lagi kawan-kawan adek-adek lainnya yang ingin menceritakan daerah-daerahnya yang punya keunikan juga ada dikanya ada ikan dewa tadi saya penasaran nyari-nyari di Google ikan dewa itu seperti apa saya nggak ketemu iya mau kemungkinan ada ikan dewa nih Mbak Marta Hanif bisa diberi apa namanya ulang lagi untuk mencoba sesempatan untuk ini tentang keunikan ikan dewa ikan dewa silahkan Adi Hanif kita Ayo Adi Hanif kita dari tadi penasaran ini ikan dewa itu seperti apa terus ada chat juga ini adek Rafi dari Pekanbaru beli adek mau cerita katanya di chat ada mau cerita katanya di Pekanbaru ini pernah Pekanbaru Riau ini bumi lancang kuning ya di sebut Riau ini silahkan Raffi yang bercerita silahkan Rafi Hai Adi Rafi Rafi Aupa Ya Bu Assalamualaikum Ya kita dari Pekanbaru ini Ya Bu saya dari dari Pekanbaru ya Bu dari Pekanbaru ya Bu jadi di Provinsi Riau ini ada Perpustakaan Sumar HS jadi disitu dari Perpustakaan ini berstruktur modern rupai buku yang terbuka di atas rehalnya Perpustakaan ini mempunyai daftar buku yang lengkap masuk milik lagi nah di Riau juga terdapat Museum Sang Nila Utama itu ini memiliki penyimpan Pak Ibu ya ya Pak Ibu koleksi berpakai benda seni, budaya dan sejarah Provinsi Riau Bu saya juga pernah kesiap Bu jadi ada Istana Sia di dalam Istana Sia itu ada yang hanya ada dua di dunia eh namanya Komet Bu dan satu lagi di Cermany ya ada Komet ya Komet ya ya Bu ada dua di dunia Bu satu lagi di Cermany sebentar ada sebentar sebentar adek rapi saya Bapak tadi tertarik itu ada perpustakaan menyimpan benda-benda sejarah di Riau ya perpustakaan itu ya Pak ya adek rapi pernah lihat benda-benda sejarahnya disana apa saja kayak mungkin keris ada ya disana ada Pak ada disitu juga ada bangkai tulang ikan paus Pak itu tau gak tulang ikan paus itu dapat dimana kemana ada nanya-nanya gak ada rapi disana-sana kunjungan kesanaan sama gurunya sama kawannya gak salah di laut ya Pak jadi bangkai anak paus Pak jadi tulangnya tidak besar sekali Pak oh pintar oh pengalamannya adek rapi luas sekali ya sampai kesia dia menceritakan pinter salam sama bapak ibunya ya nah pintar ini bapak ibu gurunya pasti didikannya mantap sekali buat adek rapi di Riau sana bisa jadi contoh kita semua ya adek-adek bahwa di adek rapi ini sudah keliling kemana-mana tuh ngeliatin keunikan-keunikan daerah bangga sama dari bangga gak sama Riau adek rapi sama Indonesia bangga tau kita Indonesia negeri yang kaya raya katanya begitu kan banyak sekali keunikan ada lagi adek rapi yang mau dilanjutkan disampaikan itu saja Pak makasih Pak makasih adek rapi oh kawan-kawan adek-adek yang lain gimana adek rapi menceritakan Riau tadi lain punya cerita gak silahkan di angkat tangannya atau ditulis di inboxnya mau bercerita ini waktu kita sudah sedikit lagi ya kalau sampai 10.30 sampai 10.30 ya Pak oh iya ini ada yang di chat ini juga bercerita tentang rakyat rakyat Garut tadi tentang situ bagian dit ya yang situ bagian dit ini ini saya sering dengar situ bagian dit tapi gak tahu seperti apa sering disebut-sebut di TV juga ada tapi eh jujur kawan-kawan adek-adek yang lain mungkin tidak tahu situ bagian dit itu apa itu cerita legenda waktu pas kita main kecil dulu cuma gak lupa seperti apa ini sepertinya udah bercerita tapi lewat chat tentang cerita situ bagendit dari Andara Kirana ya ini ya tapi panjang sekali ini ceritanya tentang situ bagendit nih ini legenda asal mula situ bagendit itu ya ada yang mau bercerita nih Anda Andara Kirana ya mau bercerita langsung ini kalau lewat chat panjang sekali sepertinya mungkin mau bercerita secara langsung ke kita semua supaya ada yang maksudnya yang belum tahu jadi tahu situ bagendit itu apa yang lupa jadi ingat itu bagendit itu apa silahkan beri kesempatan untuk bercerita ini ada adek-adek Andara Kirana Mbak Marta iya silahkan adek-adek Andara ibu iya bukan kalau menurut Bunda saya di daerah Garut itu zaman dulu ada ada orang yang sombong yang kekar atau atau congkak iya iya terus tapi dia ada orang yang kesusahan dan tidak tidak mau menerima sampai sampai akhirnya sampai akhirnya disumpai oleh kakek-kakek dan dia menangis dan air matanya berubah menjadi danau oh iya terus dan kata Bunda disitu ada emas rumah tada kan dia kan menggunakan emas perhiasan iya dan sekarang dia menjadi ular dan namanya situ bagendit situ bagendit yang di sekarang menjadi tempat sekarang menjadi tempat rekreasi bu iya tempat rekreasinya bentuknya apa danau gitu ya iya bu danau ada apa aja disana sekarang maksudnya di saya belum pernah kesana jadi oh ada raki ada raki terus bebek-bebekan oh permainan anak-anak oh iya jadi itu legenda ya semacam legenda asal mula danau iya bu dari di situ bagendit itu asal mulanya tadi diceritakan oleh adik Andara dari sombong ya maka adik-adik udah boleh sombong ya tidak boleh sombong iya itu kita bisa ngambil pelajaran dari cerita legenda yang diceritakan oleh adik Andara tadi ya adik-adik semuanya iya bu iya bu sekarang jadi tempat wisata di daerah Garut itu tempat terkenal Garut ya untuk daerah wisatanya ya ibu ada pesan moralnya bu iya apa coba diceritakan pesan moralnya jadi dong yang bagi apa itu bisa mau ranya ya jadi dong yang ditarakan itu berarti adalah apa keserakan pada peneratahan pada harta benda akan diserakakan dari kita betulah di sekitarmu yang membutuhkan masa yang akan datang saat diri sedang kesulitan maka Tuhan akan membantumu oh ngasih cepet tangan ini ya luar biasa luar biasa ini ini jadi pelajaran buat kita semua betul ada pesan moral di sekitarmu Garut adek anda Rekim kita bagian date dari Garut apa kenapa dari Garut kita bagian date itu berapa jam itu kita bagian date itu di Garut atau dimana adek lokasi lokasinya kita bagian date sejam pak setengah jam ya bu deket ya dari Garut iya jangan ini enak aja kan ke sana iya adem pak adem pak banyak pohon-pohon wow asyik nih ii Garut ini kan betul kan terkena dodol Garut usah aja dodol Garut banyak di sana ya kan dodol Garut iya pak dodol Garut nah saya pernah kesana Garut itu banyak sekali usaha-usaha kecilnya dodol dodol Garut tidak ya apakah itu yang iya di iya 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 garut ya kira yang Aki baru pertama tahun lagi yang dari Garut hanya situ jenis-jenis ada rangit di mana-mana Oke Oke itu itu Bandung Bandung ya Barat ya ini ada Dede Farah katanya mau cerita juga silahkan terima kasih tadi adik Andara ya ceritanya serius sekali ada besar orang juga yang buat belajar terima kasih beralih ke adik siapa sekarang yang ingin bercerita dia adik Deva kalau tanya mau cerita Deva 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 Farah ini ya Farah Tristan ayo silahkan Adik Deva mau bercerita apa mungkin silahkan Deva langsung langsung ngomong aja deh sudah dibuka micnya juga ada dari apa lagi pak Satima Pak Saribu Bapak sampai baca kan ya ada di desa Hudopa Nauli Sibolga semut keunikan penenaman pohon karet wah ada apa yang unik dengan penenaman pohon karetnya ini di Sibolga sana Sumatera Utara ya dari Adik Nur Satima Pasaribu kemudian kemudian saya baca lagi ya aku juga kemah jauh-jauh dari Jakarta ben-ben agak kurang paham ben-ben ini ben-ben-ben naik perkenalkan perkenalkan nama saya Al Asar Rania Pera Madani dari Sukadam Bandar Lampung sudah menceritakan tadi ada yang panjang lagi nih ini ada menuliskan ceritanya macam-macam sekali ya Sibolga ini banyak bercerita Adik Nur Satima ini di chatnya mungkin bisa juga ini untuk menceritakan Nafis Pak dari Buleleng Bali Sapi Tumbungan wah ternyata Bali tidak cuma 3 desa tadi yang unik dari Buleleng juga ada Sapi apa G Tumbungan Ahmad Nafis ya ya ini sepertinya baru dengar ini sapi tumbungan ini apa ya mungkin ini bisa cerita ini kita tahu nih apa yang disebut sapi ketumbungan apa silahkan Adik Ahmad Ahmad Nafis Assalamualaikum Assalamualaikum juga dengan wisata wisata lumba-lumba wih kita baru tahu disana ada wisata lumba-lumba wisata lumba-lumba itu seperti ada lumba-lumbanya muncul di laut atau gimana adik jadi tiap hari ada yang muncul di laut gitu ya iya jadi kita ngeliatnya subuh subuh ya lumba-lumba itu iya naik kapal Mbak Marta sama Bu Yana belum pernah kesini nih di guntung ada wisata lumba-lumba kalau yang sapi lupina iya udah pernah kesana kalau lupina tapi belum pernah liat lumba-lumba kalau yang sapi gerumbungan tadi apa sapinya seperti apa pacuan sapi oh pacuan sapi kayak di Madura ya kalau di Madura sarapan sapi kalau di di Buleleng ini balapan sapinya sapi gerumbungan benar gak sih di Madura eh Madura oh ya sama mirip ya tapi kalau di Buleleng disebutnya gerumbungan kenapa disebut gerumbungan tau gak emang namanya Bu oh namanya Basa Bali ya artinya karapan mungkin ya kalau gerumbungan itu ya ya balapan ya ya hubungan artinya mungkin balapan ya balapan sapi ternyata di Indonesia banyak juga ya tentang balapan sapi banyak lain-lain ada lagi adik adik sebentar sebentar adik adik Ahmad Nafis lagi dimana nih posisinya di rumah di Jakarta di Jakarta sama ibu sama orang di Bali saya langsung sama orang tua sama bapak ibu di Jakarta ya ke tempat siapa di Jakarta kelahirannya Bali ya Bali oh dia paham sekali budaya Bali ya karena memang orang Bali ada ya Bali ya hubungan sabasa Bali berarti ya ya aja yang jarang ke Bali Bali bagi sok kerennya ternyata iya banyak ke Bali ke Bali ya ke Buleleng ya dek iya sering sering ke Bali tapi belum tahu ini sapi gerumbungan belum lihat ada Bedugul oh iya Bedugul Bedugul itu apaan mbak Bedugul Kepun Raya oh hebat sekali kira puncak di Bali oh iya keren itu Bedugul ayo Pak Denny kesana nanti sama adeknya adek Ahmad Nafis ya kalau ke Buleleng saya cari ya saya ke mau lihat lomba-lomba saya dari kecil enggak pernah lomba langsung ya Pak saya wajib ke Bali nih kita nih Pak habis ini Pak ke Bali ajakin mbak Marta mbak Marta suka suka senang-senang di laut biasanya lomba-lomba sukanya snorping ke Bali sama lomba-lomba tetap kedennya adek Ahmad semua ditemuni lomba-lomba mungkin adik adik ada yang lain ini terima kasih untuk adek Ahmad serius sekali marwan ini kayaknya ini semangat sekali ini mau cerita adek marwan ditunggu dari tadi ceritanya kayaknya assalamualaikum walaikumsalam walaikumsalam makasih adik Ahmad ya Kak adik Ahmad sekarang kita ganti mendengarkan dari adik marwan tadi kayaknya ceritakan keunikan desanya nih yang belum pernah kita dengarkan selamat pagi 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 iya anak pakat pasar satu kali seminggu pada hari Senin waktu panen padi dua kali setahun di pinggir desa dilalui orang kampung saya termasuk salah satu tempat sekolah SR pada zaman penjajahan Belanda ya apa lagi tadi pas adik marwan ceritakan desanya dipenuhi dengan pohon-pohonan kemudian ada kebun salaknya dan kebun durian dan sebagainya kita jadi ikut membawa membayangkan ininya ya suasana desanya seperti apa gitu ya jadi ingin kesana ya Pak Denny ya musim duriannya itu lagi musim gak ada disana ini murah gak pas set desember bulan desember tahun kemarin murah gak disana harganya kalau durian orang jual-jualan murah murah sekali ya ada salaknya juga ini berarti kalau salak musim bulannya bulan apa kalau apa tanaman salak selamatnya hampir tiap hari ada tapi gak gak ada palingnya sedikit warnanya juga beda-beda Bu ada yang warna hitam merah oh iya iya berarti terkenal dengan salak dan duriannya ya berarti penduduk disana banyak yang punya pohon durian dan salak ya karena ini letaknya di gunung ya saya jadi membayangkan nih gunungnya masih alami ada sungai dan sebagainya jadi rasanya pas pas di marwan bercerita jadi bayangkan kita ikut sedang berada di daerah gunungan ya ceritanya ada salaknya ada duriannya wih pasti indah sekali ini desanya jadi ini tinggal disana ya enggak tinggal banyak yang Jakarta tapi ada satu lagi makanan yang terkenal disana Bu makannya lemang lemang ketang masaknya oh iya iya enak sekali selain ada juga ada makanan khasnya adik marwan tadi ya adik marwan adik 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 marwan bisa menceritakan ini dikasih tau orang tuanya atau menceritakan sendiri kalau boleh tau pas kemarin pas saya tau pak jadi adik marwan ceritakan langsung disini padahal sekali bercerita semoga suatu saat kita bisa kesana ya iya itu jadi pengen kesana nih tadi denger ceritanya adik marwan ini adik marwan ini kawan-kawan lain juga lihat adik marwan dia menceritakan Sumatera Utara kalian untuk jadi adik-adik semua jadi ini promosi untuk ini ya daerahnya yang keunggulan daerah masing-masing ini juga ada chat ada kuis enggak materi ini untuk pembelajaran pertama ini bapak tidak menyertikan kuis nanti di hari Jumat hari kedua Jumat itu ada kuisnya untuk evaluasi jadi yang pertama ini kita lebih banyak ke apa belajar umumnya terus menceritakan menyatakan pendapat nanti di hari Jumat jadwal bapak ada kuisnya untuk merangkum dua materi yang dua pembelajaran yang kita lakukan jadi jangan tidak hadir di hari Jumat nanti kalau pertanyaannya ada kuis karena nanti di hari Jumat nanti bapak akan lakukan evaluasi ya mungkin kita bisa mengakhiri ya Pak Denny ya ya silahkan menit lagi adik-adik dan Pak Denny kegiatan belajar pada hari ini kita akan akhiri akhiri nanti berikutnya akan ada sesi lagi terima kasih adik-adik ya ini setelah kita belajar waktu satu setengah jam ini kita jadi belajar banyak mengenal keunikan dari daerah masing-masing ya kita di sini juga jadi tahu nih ada tadi kita sebutkan ada adik Ahmad dari ada namanya sapi gerumbungan kemudian yang barusan tadi adik Marwan dia menggambarkan desainya di Sumatera Utara yang sungguh indah kemudian ada yang tadi ada adik Rafi dari Riau yang menggambarkan ada benda seni gaya kemudian ada perpustakaan yang mengkoleksi 4 ribu buku ya kemudian ada juga pomet yang hanya ada di dunia itu kemudian ada adik Rida yang menceritakan juga desanya di atas gunung namanya Saukadana di daerah Bandar Lampung suatu ketika nanti kita bisa jalan-jalan ke sana ya kemudian ada adik Vina dari Trenggalek tadi menceritakan nasi apa tadi nasi khasnya dari daerah Trenggalek ya ada adik Fiona yang menceritakan juga tentang makanan khas daerahnya ikan asin tadi di Sidoarjo kemudian tadi yang dari Garut ada adik Andara itu juga seru sekali tentang legenda situ Bagendit ini yang banyak sekali pesan moralnya yang bisa adik-adik belajari melalui legenda ya kemudian tadi juga dari awal kita juga sudah adik-adik juga menceritakan juga melalui chat apa namanya usaha-usaha perorangan di areanya ada yang jualan pecel ada yang tadi apa namanya ada dodol kemudian ada cilok cireng dan sebagainya nah adik-adik semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat buat adik-adik semua untuk menambah wawasan bahwa negara kita Indonesia itu sangat beragam sekali ya budayanya bahkan dari satu-satu provinsi pun daerah tiap daerah punya sekali banyak sekali aneka rahmung budaya dan juga dari makanannya nanti adik-adik bisa saling closing bisa di internet juga banyak kemudian jangan lupa adik-adik selalu akses ya rumah belajar di alamat belajar.camdikut.co.id nanti kita juga belajar melalui belajar juga sekian adik-adik terima kasih semuanya terima kasih semuanya sampai jumpa lagi besok ya untuk berikutnya nanti akan ada sesi materi berikutnya dengan Bapak Dutarma belajar yang lain dan materinya juga berbeda lagi oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga sehat semuanya ya assalamualaikum angkat tangan ya di alam ya walaupun salam terima kasih bu saya nanti jangan lupa selamat di tangan dan jangan stay at home ya ya bu ada 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 yang harus diisi ada formulir ya ada ada formulir yang jangan lupa untuk diisi formulirnya di gadik kita bisa di jangan lupa isi ya saya 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 itu formulir .gamedicode.ri.id silahkan diisi terima kasih kita terima kasih waktu sesi berikutnya hai 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 Cima itu orang mana serik banget sih Hai teman-teman sama kamu apa-apa mulut udah ya maaf Wah, enggak ada sih. Halo, Ibu Winda. Pemudahan mendapat saya masih pelaksana Vikum Promo Belajar. Bu Winda enggak kedengeran suaranya.